Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, rasa syukur yang mendalam atas rekomendasi dari Ibu Ketua Umum BDI Perjuangan, 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 yang kemarin diberikan kepada kami di kurang lebih 193 calon kepala daerah, di gelombang dua di kantor BDI Perjuangan, setelah saya terima. Memang saya mengutarakan sedikit personal feeling saya, tidak ada yang berlebihan rasanya, kalau kita juga punya perasaan yang namanya, mungkin kalau ada dinamika politik, tapi ini dinamika perasaan. Jadi tidak ada tekanan dari aku, tidak ada perasaan bimbang atau ragu, hanya saya dihadapkan dengan posisi perempuan, istri, ibu yang mengalami satu transisi yang cukup besar dan akan respon tanggung jawab yang sangat tinggi. Jadi selain diharapkan oleh Ibu Ketua Umum kan, kita harus jadi pemimpin yang berkarakter, visioner, punya komitmen tinggi, disiplin, disiplin, disiplin. Jadi saya merasa, tahun ini saya dihadapkan dengan kontestasi legislatif, dan juga eksekutif. Jadi saya terus terang di sejelang kurna DPR RI, hampir 5 tahun saya bertugas, pasti ada sedikit keraguan atau kecemasan. Boleh rasa gelbi sedikit karena saya akan meninggalkan banyak tugas-tugas saya sebagai istri ibu dan anak-anak yang dua yang sudah besar dan dua yang masih kecilnya juga harus terus mendapatkan perhatian karena menang sekolahnya di Jakarta. Ini akan menjadi satu tanggung jawab yang mulia bagi saya, karena atas izin Allah SWT, suami, anak-anak, dan juga keluarga yang sudah sangat mendukung, kalau saya jadi komitisi ini memang dorongan kuat, bukan saja relawan yang sudah berpeluh-peluh, berkeringat, dan berdarah-darah dari istilahnya bersama saya. Tapi ada perahu besar, ada rumah nasional yang membesarkan saya, itu memanfaatkan BDU Perjuangan. ada DPV, BDU Perjuangan, Ketua Umum, ada motionaris dan juga jajarannya, ada DPD Jawa Timur dan jajarannya, ada PPRIC, ranting, anak ranting yang saya harus menjaga perasaannya karena mereka semua berkira-kira tidak melihat dapil, tidak melihat wilayah, tapi mereka melihat satu kesatuan bahwa kita harus menjadi calon-calon kepala daerah yang memang sudah melewati sebuah pendidikan politik untuk bisa turun, terjun ke masyarakat untuk menyelesaikan masalah-masalah rakyat dengan profesional dan teknokratik. Jadi saya harapkan dalam hari ini adalah peluang saya untuk bisa memohon doa restu kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya keadaan masyarakat Kota Batu yang saya sangat aposiasi sekali. karena pembahan saya kemarin di media sosial ini sangat memberikan respon yang sangat beragam dan saya tidak menengahkan. Dan ini menjadi satu titik balik bagi saya untuk terus-terus melihat bahwa kata rumput ini sudah mengerak perlawan dikungan yang sangat luas ini sudah sangat besar artinya buat saya. Jadi tantang itu dulu. Jadi insya Allah saya akan memastikan diri untuk maju sebagai calon sekolah daerah Lali Kota-Kota Batu tahun 2024.